Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mada Kandika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengaparan saya untuk makalah kedua yang telah saya susun dengan judul Kompetensi Profesional Sebagai Tolok Ukur dalam mewujudkan konstruksi yang tepat mutu, waktu, dan biaya. Pada makalah ini, sama seperti makalah sebelumnya, diawali dengan kedahuluan, yaitu latar belakang. Di sini saya memaparkan secara umum mengapa kompetensi itu begitu penting. Baik bagi para pelaku usaha, pelaku teknisi, maupun pengajar. Dalam hal ini, karena bicara mengenai dunia engineer, senior sifil lebih tepatnya, bahwa kompetensi itu menjadilah sangat penting. Karena kenapa? Engineer harus mempertanggungjawabkan kemampuannya terhadap kualitas bangunan yang akan dirancang, bangunan yang akan diimplementasikan. Hal itulah yang latar belakang ini, mengapa profesionalitas dalam hal-hal kompetensi yang mumpuni menjadi suatu hal yang paling mendasar bagi seorang engineer seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu, dan di rumusan masalah, saya rumuskan, yaitu bagaimana manajemen mutu ISO 9000 tahun 2000, dan bagaimana hasil akhir dari penerapan manajemen mutu. Karena pada paragraf yang saya tunjukkan ini, saya minggung mengenai kompetensi ISO 9000 tahun 2000, yang dirasa menurut pandangan saya relevan untuk diterapkan sebagai kompetensi manajerial mutu. Kita masuk ke bagian gagasan dan pembahasan. Manajemen mutu ISO 9000 tahun 2000, berpusat di Genewa, Swiss, merupakan suatu standar yang membahas mengenai manajemen mutu yang berlaku secara internasional. Tujuan dari penciptaan standar ini adalah sebagai saranan untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil produk atau proyek, sehingga memberikan dampak positif berupa kepuasan dari pemilik proyek, dan juga peningkatan nilai perusahaan atau badan pribadi dari pelaksana proyek. Dengan adanya standar mutu ini, bangunan pemilik akan terjamin kualitasnya karena memenuhi perseratan yang telah ada. Jadi, dengan standar inilah kita dapat bersandar, engineer dapat bersandar untuk menjaminkan kualitas yang akan diberikan kepada pemilik proyek seperti itu. Dalam manajemen mutu ISO 9000, tahun 2000 terdapat beberapa elemen, seperti yang tertarik pada tabel 2.1 ini, ada beberapa elemen-elemen yang harus dilaksanakan, direalisasikan dalam pencapaian mutu yang baik. Kemudian juga prihal manajemen mutu, arat kaitannya juga dengan aspek-aspek kebiayaan. Hal inilah yang sebenarnya mutu itu menjadi penting, yaitu dalam hal aspek kebiayaan. Pertama, ada yang namanya failure cost. Failure cost diakibatkan oleh buruknya mutu, sehingga terjadi kegagalan struktur dan harus dilakukan sesuatu perbaikan ulang. Jadi, biaya penanggulangan atas kerusakan yang dilakukan oleh pelaksanaan proyek seperti itu. Kemudian juga ada apresial cost, yaitu biaya yang dikeluarkan, biaya yang ini dikeluarkan sesuai dengan kualitas atau kinerja dari perencana, pelaksana, dan pengawas untuk proyek pembangunan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik proyek harus dibandingkan dengan apa yang telah dikerjakan oleh para kontraktor. Artinya, persial cost ini adalah biaya jaminan kualitas. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik proyek itu haruslah sesuai dengan kualitas dari biaya yang diberikan. Nilai tersebut, misal pemilik proyek memberikan sebuah dana 1 miliar, maka kualitas yang diberikan haruslah tetap bernilai 1 miliar. Kemudian ada prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kegagalan. Biaya ini bisa disebut biaya pencegahan karena biasanya dana akan dialokasikan untuk penelitian lebih lanjut, pelaporan, dan lain-lain sebelum dilakukannya pembangunan. Sehingga kegagalan ketika proses pembangunan dapat dicegah dan tidak menimbulkan kerugian besar. Sebenarnya yang namanya prevention dalam bahasa Inggris dan Indonesia-nya yaitu biaya pencegahan. Aspek pembangunan ini mampu mengendalikan biaya agar proses pelaksana terlaksana dengan baik karena mampu menghasilkan teknis dengan baik. Ada pun dampak penerapan manajemen mutu. Apabila suatu proses pembangunan melakukan penerapan manajemen mutu, maka hasilnya berprediksi akan lebih baik karena prosesnya dimanajemenkan secara baik. Namun dalam memastikan kebenaran prediksi tersebut, maka diperlukan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan diserta perangkai tindakan yang runtut dari proses perencanaan hingga pengendalian mutu dalam dunia teknik yang dikenal dengan nama quality assurance yang dimana quality assurance memberikan keuntungan baik bagi pemilik, perencana atau konsultan maupun kontraktor, pelaksana, dan pengawas. Ada pun dampak yang diberikan dari manajemen mutu adalah seperti pada diagram ini. Yaitu aspek pembiayaan. Dimana yang awalnya, sebelum diterapkan manajemen mutu, diagram terlihat pada sebelah kiri, namun setelah diterapkan manajemen mutu, maka external failure maupun internal failure cost dapat ditekan dan dialokasikan untuk kebutuhan savings. Dan apaksial cost dan prevention cost dapat ditingkatkan. Artinya apa? Biaya kegagalan, ini harus, yang namanya kegagalan itu harus diminimalisirkan. Diminimalkan seminim mungkin dan dialokasikan untuk kebutuhan savings atau penyimpanan bagi perencana, pelaksana, seperti itu. Sedangkan untuk biaya pencegahan dan biaya kualitas harus ditingkatkan setinggi-tingginya agar mendapatkan mutu yang diinginkan, mutu yang sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pemilik proyek, seperti itu. Secara singkat seperti itu, tujuan memahami pengambilan biaya dan waktu adalah agar dapat merealisasikannya pada pekerjaan. Kita sampai pada bagian kesimpulan, dengan diterapkan manajemen mutu pada pelaksana konstruksi sebagai bagian dari pemenuhan komponensi profesional, maka proses pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu akan terjamin dan ada suatu standarisasi. Pada kasus ini diambil contoh, yaitu standar mutu ISO 9000-2000. Terbukti dengan digunakan standarisasi ini, pada pelaksana konstruksi terdapat biaya yang dapat disimpan, seperti yang saya jelaskan tadi, dan dapat dijadikan keuntungan bagi pemilik pelaksana maupun pengawas, seperti itu. Sekian dari pengawasan saya, menguap tidak ada kesalahan. Terima kasih.